Pemirsa puluhan sepeda motor hasil curian dari tangan penada di Pandeglang, Banten diamankan polisi. Sementara di Bangkalan Jawa Timur, seorang penada pura-pura pingsan saat digerebek. Pria ini tiba-tiba terjatuh ke lantai saat diinterogasi tim reskrim Polres Bangkalan Jawa Timur di rumahnya. Tapi, polisi tidak bisa dibohongi. Pria itu rupanya hanya pura-pura pingsan demi menghindari penangkapan. Ia ditangkap di rumahnya di desa Parseh, Bangkalan karena diduga menadah tujuh sepeda motor curian. Pria itu bekerjasama dengan seorang maling motor berinisial G, yang merupakan residivis dan kini diburu polisi. Dari hasil pengembangan, ini ada satu orang yang BPO. Sementara dikisah oleh dari tim reskrim Polres Bangkalan. Polisi juga mengemenkan barang bukti lain, yaitu sejumlah STNK, pelat nomor kendaraan, dan juga kunci letter T. Atas perbuatannya tersangka dijerat hukuman 4 tahun penjara. Penangkapan penadah sepeda motor curian juga dilakukan tim opsional gabungan Satreskrim Polres Tangerang Selatan, Banten. Terduga pelaku ditangkap di rumahnya di Pandeglang pada 6 Agustus lalu. Sebanyak 22 unit motor diamankan polisi. Dari pihak opsional reskrim Polres Tangerang Selatan, langsung melakukan penyelidikan, di mana dalam proses tersebut pihak opsional unit reskrim menemukan penadahnya. Dan ternyata ditemukan pada penadah tersebut ada 22 unit motor. Dari pengakuan tersangka, satu unit motor dijual seharga 5 juta rupiah. Polisi kini memburu terduga pelaku pencuri sepeda motor yang bekerjasama dengan penadah yang telah ditangkap. Tim Liputan melaporkan. Terima kasih telah menonton!